Indeks harga saham gabungan rontok lebih dari 1% pada akhir sesi satu perdagangan selasa ini. Diperkirakan IHSG anjlok akibat sentimen negatif dari kondisi politik yang terjadi di tanah air. Salah satunya aksi demo mahasiswa terkait sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial. Indeks harga saham gabungan bergerak ke zona negatif pada akhir sesi satu perdagangan selasa siang. IHSG melorot 1,26% ke level 6.128,21. Salah satu faktor anjloknya IHSG diduga akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagian mahasiswa, diantaranya terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Demo yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia ini membuat pelaku pasar khawatir dan melakukan aksi jual. Aksi jual investor asing pada sesi pertama perdagangan pasar modal tercatat mencapai lebih dari Rp528 miliar. Menyikapi aksi yang terjadi di kalangan masyarakat, Presiden Jokowi Dodo dalam pernyataan resminya Senin sore memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang KPK. Namun, Kepala Negara meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan 4 RUU lainnya, yakni RKUHP, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan. Hingga penutupan sesi pertama selasa siang, volume perdagangan di bursa sebanyak Rp7,71 miliar saham dengan nilai transaksi Rp4,02 triliun dan frekuensi lebih dari Rp271 ribu kali. Hanya ada 74 perusahaan yang berada di zona hijau, 323 saham tercatat terkoreksi pada penutupan sesi pertama, sedangkan 105 saham lainnya stagnan. Tim Liputan, JawaposTV.